Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Refinale channel guys bagaimana gambarnya teman-teman mudah-mudahan dimanapun kalian berada tetap selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala usaha dan urusannya teman-teman oke seperti biasa langsung saja di kesempatan video kali ini ini sudah jam-jam waktunya isi rahat sebenarnya tapi buat kalian aku sempetin ya teman-teman buat sempetin ngobrol bareng, ngopi bareng ke kalian semuanya nah di kesempatan video kali ini aku akan jelasin ke kalian semuanya buat kalian yang mau buka usaha warung kopi ya teman-teman ini sebelum kalian punya usaha wajib kalian tahu ini dan kalian paham ini ya kira-kira apa saja tiga hal ini simak terus videonya sampai habis guys baik teman-teman kita lanjut ya untuk pembahasannya ya sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman karena dari kemarin itu aku juga jarang upload ya karena memang beberapa kendala kemudian kendalanya itu karyawan yang sebelumnya ini recent ya teman-teman gara-gara dia itu pindah rumah gitu jadinya ya jauh otomatis ini juga apa lumayan ekstra gitu ya teman-teman teman-teman untuk tenaganya jadi ketika sudah tutup kayak gini ini udah capek sekali ya teman-teman tapi alhamdulillah sekarang sudah ada karyawan lagi yang bantu tapi ini cewek teman-teman mudah-mudahan dia betah ya teman-teman dan juga kerjanya baik ya mudah-mudahan jadi itu ya teman-teman mohon maaf sekali lagi tapi insya Allah ya secapek apapun kalau memang itu waktunya memungkinkan aku akan terus sharing ke kalian semuanya terus berbagi pengalaman ke kalian semuanya baik teman-teman untuk pembahasan kali ini ini dari kemarin memang ada beberapa dari teman-teman yang masih saja belum paham kenapa belum paham saya katakan karena dari kemarin itu masih banyak sekali yang bingung masalah modal kayak gitu ya jadi teman-teman sebelum kalian itu buka usaha warung kopi alangkah baiknya teman-teman itu pahami dulu apa itu warung kopi sebenarnya di video-video sebelumnya itu udah aku bahas banyak sih ada bukan banyak ada beberapa video yang memang aku jelasin disitu apa itu warung kopi ya bisa teman-teman cari disitu di video-video aku sebelumnya kemudian kalau teman-teman sudah tahu apa itu warung kopi itu enak melangkahnya itu enak nah yang perlu digarisbawahi teman-teman aku jelasin lagi disini buat kalian yang buka usaha warung kopi sebenarnya usaha warung kopi itu tidak hanya menjual kopi saja ya teman-teman ini banyak masih banyak ya yang sudah menonton dan juga komen kadang ragu emang usaha warung kopi ini menjanjikan apa enggak nah ini ya berarti mereka yang komen seperti itu ya mohon maaf mungkin belum paham secara betul ya belum mengetahui secara secara apa itu secara detail kira-kira warung kopi itu seperti apa konsepannya kan kayak gitu ya karena teman-teman konsepan warung kopi itu sebenarnya banyak wah ini ada pembeli mohon maaf nanti kita kita lanjut lagi ya teman-teman meskipun sudah malam baik teman-teman kita lanjut ya mohon maaf ini padahal sudah jam malam sih cuma itu sudah langganan gitu ya teman-teman jadi dia tahu kelihatan dekat itu tadi rumahnya jadi teman-teman tadi kayaknya sampai warung kopi ya warung kopi jadi memang disini teman-teman yang aku jelasin memang ini aku natural gitu ya tanpa setting-setting jadi kita model kopi bareng gitu lah teman-teman ya sharing-sharing bareng buat kalian yang pengen punya usaha sampingan ataupun ini buat usaha utama juga bisa teman-teman tergantung teman-teman ya jadi sebelum kalian melangkah lebih jauh itu kalian wajib dulu pahami apa sih warung kopi jadi warung kopi itu memang tidak hanya sekedar menjual kopi tok kayak gitu jadi malah warung kopi itu ya teman-teman itu mau dibawa kemana ini terserah teman-teman hanya nama tok ya warung kopi sehingga mungkin persepsi dari teman-teman itu yang dijual hanya kopi tidak seperti itu ya teman-teman jadi buat yang tanya insyaallah kalau kalian itu niat kemudian serius ya sungguh-sungguh untuk usaha menjalankan usaha ini ya teman-teman bisa ya bisa bisa menunjang kehidupan teman-teman lah gitu ya mudah-mudahan ini juga tergantung dari rezekinya teman-teman juga kayak gitu nah jadi apa saja teman-teman kita langsung ke pembahasan apa saja teman-teman yang tiga tahapan tadi yang pertama teman-teman itu tentuin dulu tentuin dulu teman-teman itu mau jualan kepada siapa nah ini ya ini juga yang bisa membedakan penghasilan teman-teman untuk usaha ini kalau teman-teman itu jualannya targetnya anak muda ya paling tidak belanja itu gak setiap hari yang jelas teman-teman karena anak muda kebanyakan itu kadang hanya nongrong ini kalau utamanya anak muda yang di desa paling tidak ya hanya beli kopi udah kemudian hanya beli apa misalnya kayak disini sate angringan paling beberapa beda dengan galangan orang tua teman-teman nah itu terserah teman-teman terserah kepada siapa jadi gak usah gak usah kita itu apa itu gak usah kita itu gengsi ya utamanya gengsi kadang ada banyak sekali terjadi teman-teman punya usaha biar terlihat mewah tapi ya percuma mewah kalau gak ada transaksi penjualan setiap hari aliasnya itu apa warunya sepi kayak gitu ya teman-teman sama saja yang penting ada dulu teman-teman ya sederhana tapi yang penting penjualan terus dan ramai kan mending kayak gitu karena tujuan kita itu hanya apa itu buka usaha bukan memamerkan apa yang kita miliki kan bukan seperti itu teman-teman ini yang baru digarisbawahi nah kalau target orang tua atau juga bisa dikatakan kebutuhan sehari-hari itu enak karena mereka beli itu memang untuk kebutuhannya dia lapar terutama kayak tadi orang tua yang beli juga apa itu ya lumayan gak gitu dia gak nongrong lama disini kita gak nungguin gitu loh teman-teman nah ini terserah teman-teman mau nyeting seperti apa terserah yang penting targetkan dulu targetnya teman-teman kepada siapa nah misal anak muda silahkan orang tua silahkan kemudian kalau sudah sudah ditentukan tinggal kalian cari lokasi kalau anak muda anak muda yang seperti apa anak muda desa berarti kalangan menengah ke bawah kalau anak muda di kota otomatis teman-teman ya insyaallah juga modal lumayan teman-teman karena di kota juga selain biaya sewa mahal enak kalau teman-teman itu punya lahan sendiri silahkan kalau di kalangan desa ini memang seperti aku disini desa bahkan di belakang persawaan ya targetnya orang-orang desa dan juga kebanyakan orang tua kalau aku disini contoh ya teman-teman itu terserah teman-teman mau setting seperti apa kemudian yang kedua tiga saja teman-teman biar teman-teman gak bingung ya yang kedua setelah itu tentukan menu spesial ini harus ada harus punya ciri khas kalau teman-teman warungnya ingin berbeda dengan yang lain dan kemungkinan juga bisa bisa ramai viral karena karena kenapa teman-teman ketika kalian hanya jual sekedarnya saja ini ya mohon maaf ini memang kebanyakan nyawis orang-orang hanya hanya ias kenal biasa-biasa saja tapi kalau teman-teman punya menu khusus spesial silahkan teman-teman berkreasi banyak sekali masakan-masakan ataupun belajar dari saudara dan sebagainya bisa jadi terserah teman-teman menu spesial teman-teman itu apa kalau disini juga ada alhamdulillah juga karena istri juga seneng masak ya alhamdulillah juga ada lah menu spesial disini namanya sego sambal caruk silahkan cek IG itu ada dan harganya juga sangat murah meriah disini karena memang itu tadi targetnya itu menengah ke bawah dan juga konsumstinya itu orang tua target utamanya untuk kalangan muda apa ada yang beli ada ya cuma itu ya bonusan buat kita yang penting kita tentukan dulu targetnya dan begitu itu pun ada ya teman-teman kadangnya juga apa itu beli yaudah langsung bawa pulang apa ada yang nongkrok si ada juga gitu loh teman-teman tapi ya gak sebanyak itu gak sebanyak seperti mungkin ya cafe-cafe gitu ya di kalangan kota mungkin seperti itu nah itu jadi saran teman-teman teman-teman itu harus punya menu ciri khas apa yang diunggulkan di usaha teman-teman tadi entah itu kedai kopi warung kopi itu sebenarnya hanya nama sih sebenarnya teman-teman cuma dari nama tersebut teman-teman bisa membedakan target dan tujuan teman-teman jualan kepada siapa tuh ya jadi untuk mempermudah saja membedakannya hilangkan nah kemudian itu yang kedua yang ketiga teman-teman yang ketiga setelah teman-teman sudah nentuin yang kedua teman-teman tinggal wis pikirkan apa saja yang kira-kira dibutuhkan nah itu jadi jangan membayangkan yang banyak dulu gitu loh teman-teman cari kebutuhan yang inti dulu seperti contoh aku jualan disini menu bakar berarti harus aku harus mau gak mau menyiapkan alat bakar contoh itu ada disiapkan dulu jadi buat kalian yang minimodal juga ini bisa yaudah sebetulnya teman-teman hanya punya modal sekian 100 ribu 200 ribu yaudah kita kita buat anu dulu kita buat pembakaran dulu kemudian ya gak usah terburu-buru harus buka sekaligus itu memang butuh biaya banyak dan aku gak nyarinin seperti itu dan biasanya kalau teman-teman berambisi harus segera selesai ujung-ujungnya apa pinjam apalagi di kayak di dana kur gitu ya di bank-bank itu kan banyak sekali pinjaman ini aku gak nyarinin seperti itu manfaatkan modal teman-teman yang punya yang teman-teman punya berapapun modalnya ya cicil dulu kemudian apalagi butuh apalagi kemudian tempat rombong yaudah bikin ini pun aku bikin sendiri tanpa beli teman-teman memanfaatkan bahan yang ada karena kebetulan juga bambu mudah dicari disini yaudah aku buat pakai bambu mungkin yang teman-teman lihat banyak juga yang pakai rombong pakai kayu itu ya dan itu pun juga beli tapi kalau ini memang bisa aku manfaatkan ya kenapa tidak kan gitu teman-teman nah itulah ini maksud dari tentukan kebutuhan yang inti dulu silahkan cicil satu persatu gak usah terburu-buru harus segera selesai karena kenapa itu pasti teman-teman butuh modal yang banyak nah ini bedanya kalau teman-teman ya bisa sih cuma teman-teman kadang tuh misal segini teman-teman pengen sekaligus selesai oke otomatis teman-teman kalau punya modal enak ya kalau pas punya modal enak tapi yang gak punya modal ini harus nyala nabung dulu nyicil dulu ngumpulin uang nah kalau selama ngumpulin uang tadi teman-teman itu biasanya ya kepake kepake ini gak terasa mending ada berapapun uang yang kita punya ya kita cicil itu dulu kebutuhan apa dulu misal udah itu tercukupi kemudian butuh kursi ya silahkan meja ya silahkan cicil semampunya dan ya intinya gak usah mewah-mewah dulu yang penting nyaman perkoro yang lain nanti kita bisa sempurnakan sambil lalu berjalan nah itu bahkan ini pun ya teman-teman menurut aku ini memang masih banyak sekali yang harus saya kerjakan tapi karena satu ini memang kendala waktu ya kendala waktu kemudian ya modal juga perlu dipikirkan ya biar apa itu ya biar maksimal gitu lah teman-teman intinya ini sangat simpel sekali teman-teman untuk tiga tahapan ini tapi memang mungkin kelihatannya sangat gampang ya sangat simpel tapi banyak sekali teman-teman yang meremehkan hal ini tuh ya hanya tiga saja mudah-mudahan buat kalian yang sudah menonton videoku ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang sudah menonton buat kalian yang sudah punya usaha mudah-mudahan dengan mengikuti video-video aku semakin sukses dan silahkan ya buat teman-teman barangkali ada yang didiskusikan atau yang ingin ditanyakan silahkan tanya saja di kolom komentar ya mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman dan buat kalian yang belum punya usaha mudah-mudahan aku doakan ya segera cepat punya usaha sendiri di rumah ya teman-teman oke semoga bermanfaat sampai jumpa bye bye